Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, memastikan pendampingan terhadap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 5 tahun oleh teman sekolahnya di Pekanbaru. Diputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA, Nahar, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan tingkat provinsi maupun kota Pekanbaru untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan pendampingan terhadap kasus ini. Diungkapkan di Jakarta Rabu 17 Januari. Ia juga menjelaskan upaya pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik anak bisa dilakukan. Bentuk layanan diantaranya adalah pendampingan hukum, upaya mediasi, dan psikologis. Dari aspek psikologisnya tentu ini dampak gitu ya, dampak kejadian ini, misalnya perbuatan ini, dugaan kejadian yang dialami oleh anak ini, apakah berdampak secara psikologis atau tidak, fisik atau psikologis. Maka ini harus ada upaya lain nanti di pendampingan, misalnya kebutuhan pelayanan, pemulihan. Hingga saat ini proses penanganan perkara dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. Dalam upaya mediasi, keluarga korban dan pelaku tidak menemukan titik temu, sehingga keluarga korban membuat laporan terkait perkara ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara Muartakan.